Hai Rasa Wars Seperti yang kita lihat Raffi Ahmad merupakan tipe keorang yang gak pernah ngurusin permasalahan orang lain Beda dengan orang-orang yang suka banget ngusik kehidupannya Ada aja yang salah, baik itu di mata netizen maupun rekan subprofesinya Dan baru-baru ini dua asisten Raffi, Mas Mufli dan Sonson memberikan sindirah menohok ke seseorang yang lantang banget menghujat Raffi Padahal selama ini orang tersebut sering minjam lapangan tenis Rans di antara 16 untuk bermain tenis Sampai sang asisten mengungkapkan undek-undeknya tersebut melalui story Instagramnya Aku dulu, ini mobil aku ya, ini mobil aku, real dikasih guys, kasih sama bos aku Tapi aku alhamdulillah gitu, tau diri, yang gak tau diri tuh yang minjam lapangan tenis Sama orang-orang yang suka ditolong, tapi masih aja ngejulitin bos gue Aku masih di jalan, satu-satu lah sepilnya Si congget udah, abis conggeta itu udah aku sepil, ya kan Tunggu lah, ini kan baru, tapi aku males sebenernya, ngejulitin orang Takutnya tadi ya, terkenal lagi, ya kan Males juga sih Makanya kalau masih butuh bantuan dan butuh tolong orang tuh jangan suka ngejelekin orang yang udah nolong Dan satu lagi nih buat bancet, banci geta, jangan suka merendahin sesama satu prospesi Jangan sok lo, itu, rasa bos Sama, say, kita masih kerja, inget, ya Kita masih digaji sama orang Bos-bosin lah promo-promo parfum lo itu Tuh, biar banyak yang beli Gak cuma kali ini saja Beberapa waktu lalu Sansan juga sempat menyindir para artis centang biru Yang komen di akun instagram pribadi Rans, perkara gak posting Indonesia Darurat Garuda Biru berapa waktu lalu Yang komen di bos gue segala macem Gue tandain sama gue, ya Suatu saat minta tolong Suatu saat minta tolong sama bos gue Gue orang yang pertama Jangan Gue bilang kayak gitu Even dia yang menolongin pun Kalau bisa, ya tolongin Biar dia malu sih, menurut gue Sementara Raffi sendiri seperti biasa Tak pernah menangkapi hal-hal seperti ini Karena banyak banget hal yang lebih penting yang harus dia kerjakan Yang kemarin sibuk banget Bolak-balik syuting Keluar kota Ke kantoras Tapi gak cuma itu Liatlah orang-orang dari kalang biasa Yang bekerja sama dengan Rans Salah satunya para UMKM Puluhan dayanan bahagia karena merauh Rejeki melalui perantara Raffi Nagita Di jajaran festival Nah pihak sana Udah berbuat apa nih untuk negeri ini Jajaran festival Penuh semua guys Aku lagi ada di jajaran festival Di One Satrio Kuningan Hari ini hari apa sih? Rebo ya Rebo aja udah rame banget Wow ini masih ada sampai tangan 8 September Silahkan mampir ke jajaran festival Di One Satrio Kuningan Kita lagi makan malam Siap-siap makan malam disini Udah mulai rame makanannya banyak Hai Jajaran festival hai Hai Jajaran festival 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 hai